Intro Oke pada hari ini Sabtu 23 Oktober 2021 Untuk kali ini Saya dan teman-teman Lakukan pendakian ke Gunung Agung Bali Dimana saya bersama Agung Angga, Gustaf Ayo, Prema, Gangga Teddy dan tentunya Juga ditemani oleh Bliwayan Selaku guide dari Gunung Agung Itu sendiri mengingat Untuk saat ini pendakian ke Gunung Agung Itu diwajibkan untuk Menggunakan guide itu sendiri Seperti itu Nah untuk teman-teman Gunung Agung itu merupakan Gunung Merapi Akib di Bali Yang merupakan juga salah satu titik Tertinggi yaitu Sekitar 3142 MDPL Nah Gunung Agung ini Terletak di Kecampasan Rendang Di Karangasem Bali Dimana Gunung Agung ini Sudah pernah erupsi Sebanyak 6 kali Selama 200 tahun Kurang lebih Dimana terakhir erupsinya itu Pada tahun 2019 silam Dan rutusan terbesarnya itu Terjadi pada tahun 1963 Yang tentunya Meremut ribuan nyawa Dari masyarakat sekitar Seperti itu Untuk pendakian kali ini Saya bersama teman-teman Melakukan pendakian dari Taman Edelwis Yang berada di kawasan Kekik Gunung Agung Yang tepatnya di Desa Temukus Kecampasan Rendang Karangasem Bali Dimana sebelumnya Saya juga sudah pernah Melakukan pendakian Itu sekitar Bulan Agustus Tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2021 Cuman waktu itu Saya melakukan pendakian Cuman berdua Bersama si Gusti saja Untuk perjalanan kali ini Disambut dengan cuaca Yang sangat cerah juga Dan semoga Cuacanya juga cerah Sampai di atas Untuk teman-teman Jangan tinggalkan video ini Tetap ikuti Keseruan dari pendakian kami Kali ini Untuk itu Jangan lupa Teman-teman Untuk subscribe Channel YouTube ini Dan bunyikan loncengnya Serta like ya teman-teman Selamat menonton Kita sudah Hampir pertengahan Itu Puncak Gunung Agungnya Ya itu Sedikit Kelihatan Jadi untuk tracknya Sekarang Sedikit landai Ya tadi di bawah Agak sedikit Naik sedikit Cuman masih Jalannya masih enak Jadi Track melalui Jalurnya lumayan bagus Lumayan landai juga Mungkin nanti Sampai di atas Sampai pertemuan jalur Dari penghubungan itu Baru mulai naik ke Arapos 2 Ya itu Teman-teman di depan Cuman ada juga di belakang Lagi 5 orang Lagi pelan-pelan juga Nanti kita bakal tungguin Di atas Di tempat datar Sambil Break sebentar Minum air Ya Akhirnya setelah Kami berjalan Kurang lebih sekitar Satu jam perjalanan Dimana kami tadi Jalan itu Dari jam 8.30 Dan saat ini Sudah jam 9.30 Kami memutuskan Untuk istirahat sejenak Sambil menaruh beban Langsel yang kami bawa Tentunya Sangat berat juga Karena berisi Terkait dengan Pelengkapan-pelengkapan Yang akan kami gunakan Seperti itu Untuk jalurnya Disini Cuartanya Sangat masih sejuk Dan sangat rindang juga Dan disini Sudah nampak Dan disembuhkan Dengan keindahan alam Serta Awan yang sangat bagus Yang sering dikenal Dengan samudera Di atas awan Serta disambut Dengan puncak gunung agung Yang mulai terlihat jelas Dari tempat kami Untuk melakukan Break Sambil menunggu Teman-teman yang ada Di belakang juga Sambil melihat Keindahan Samudera Di atas awan Yang begitu Menajubkan Yang teman-teman Dan sangat jelas Dan cuacanya Sangat cerah hari ini Untuk sekarang Tracknya juga Sudah mulai Naik Sudah mulai naik Sedikit demi sedikit Kira-kira sampai Deskampnya Atau sampai Post 2 Kurang lebih Lagi 2 jam 2 jam sampai 3 jam lah 3 jam santai Sampai lah Ya sekarang Pukul 11 Sekitar jam 1 Sampai jam 2 Sampai di Post 2 Untuk campnya Jadi setelah Ini jalannya terlalu Naik juga Nanti Kita masuk Hutan Kawasan Gunung Agong Dan Sana tracknya mulai Naik Banyak batu Banyak akar-akar Kayu juga Dan sedikit Berpasir Dan situasi Cuaca juga Bagus Lumayan Sedikit Berkabut Tapi Masih ada Sinar matahari Ya Tidak terlalu panas Itu teman-teman di belakang Ketinggian 1800 Tracknya sudah Mulai naik Sedikit berpasir Agak licin Jadi Harus Sangat berhati-hati Mungkin sekitar lagi 10 sampai 15 menit Di atas Ada tempat Untuk break Sebelum lanjut Ke Post 2 Kita Break dulu sebentar Sambil nunggu teman-teman di belakang Sambil minum-minum juga Sudah hampir Ketinggal 1900 Jadi Next tracknya Bakalan naik terus Datarnya Bonus Dikit-dikit Ini luar biasa Ini seminggu Biasa naik 3 kali Bawaannya Minimal 60 kg Luar biasa Ini lagi satu Belinya Itu juga Teman saya Agung Yang rencananya Agung mau ke Agung Ini udah Terrealisasi Ini Kan sebelumnya Rencana Ketemu persimpangan Jalur Pura Di penghubungan Sama Adelis Jadi sekarang Tracknya Bakalan naik terus Kurang lebih Sekitar 2 jam Jalannya agak sedikit licin Ya Dan lumayan Dan lumayan Nanya Jadi bagi teman-teman Yang mau Kesini Harus Benar-benar Staminanya bagus Hati-hati juga Ya Dan perlengkapan Harus matang Pakai sepatu Yang memang khusus Untuk hiking Kita pakai sandal juga Sandal gunung Yang memang Fungsinya untuk hiking Juga Itu disarankan Jadi dari sini Menuju Pos 2 itu Kalau santai Kurang lebih Sekitar Satu Sengah jam Sampai 2 jam Dan Kita juga sudah Mulai Masuki Kawasan hutan Gunung Agung Ya Cemara Semua Keadaan Hutan Di Gunung Agung Penuh Isi cemara Oke guys Kita masuk Jalur yang Lumayan Berbahaya Tasir Hicin Banyak Gembudan Juga Kanan Kiri Ya Belakang Itu Sedik Lumayan Sempit Tapi Masih Mudah lah Untuk dilewati Bagi yang Sudah pernah Teman Juga Di depan Si Agung Lagi berhati-hati Sekali Karena Jalannya Cukup Licin Dan Teman Teman Ini Salah Ada Buah Yang Lumayan Enak Juga Bisa Dimakan Namanya Murberry Gunung Kata orang-orang Sini Jadi Rasanya Kalau yang udah Mateng Teksturnya Lembek Manis Agak Sedikit Asam Jadi Lumayan Untuk Menambah Air Jadi Kalau Ketemu Bisa Dipetik Dimakan Secukupnya Sisakan Untuk Burung Terus Daunnya Sedikit Berburi Batangnya Banyak Ada Burinya Jadi Cukup Hati-hati Ketika Mencari Buah Selamat Menikmati Ini Buahnya Merah Sangat Cantik Jadi Kalau Ketemunya Dengan Sia-siakan Apalagi Kondisi Haus Kekurangan Air Di Gunung Ini Sangat Bermanfaat Bisa Dipetik Di Bawa Rasanya Enak Sekali Manis Agak Sedikit Sepat Banyak Airnya Gak Biasa Oke Kita Lanjut Perjalanan Lagi Teman-teman Sudah Di Depan Sama Di Belakang Juga Masih Jadi Break dulu Sebentar Karena Tadi Di Bawah Jalurnya Lumayan Naik Dan Bicin Juga Jadi Sangat-sangat Mengambil Tenaga Dan Mengeras Tenaga Juga Jadi Kita Break dulu Sebentar Sembari Nunggu Teman-teman Masih Di Bawah Teman-teman Datang Kita Break Sebentar Habis itu Kita Naik Kurang Lebih Kita Naik Kesana Lagi Naik Jalurnya Juga Mulai Lebih Terja Lagi Licin Banyak Badu-badu Kecil Jadi Cukup Berbahaya Harus Berhati-hati Dan Kita Naik Nanti Masuk Hutan Cemara Itu Masuk Sampai Katas Lurus Kurang Lebih Sekitar Lagi Satu Jam Kita Sampai Di Pos Dua Untuk Tempat Camp Kita Jadi Kurang Lebih Sekarang Baru Pukul Jam Satu Empat Lima Mungkin Sekitar Jam Setengah Tiga Setengah Tiga Lebih Sepuluh Menit Kita Sampai Disana Kita Tunggu Teman-teman Dulu Oke Semangat Gunung Agung Let's Go Ya Terus Ini Bawa Kiri Juga Isinya Nanti Kita Unboxing Di Atas Nanti Apa Isinya Kita Lihat Di Atas Nanti Itu Yang Diluar Ada Tenda Ada Matras Dalamnya Kita Lihat Di Beratnya Kurang Lebih Sekitar Lima Sampai Lima Sampai Kilogram Jadi Untuk teman-teman Yang Pemula Disarankan Jangan Bawa Carrier Yang Seberat Isinya Misalkan Yang Lebih Ringan Atau Teman Yang Sudah Sering Mendaki Untuk Sicipin Barang-barang Yang Diperlukan Dan Bawa Yang Diperlukan Aja Seperti Itu Jadi Untuk Cuaca Hari Ini Sampai Jam Sampai Jam Juga Lumayan Cerah Jadi Nggak Ada Hujan Cuman Anginnya Keras Juga Suaranya Angin Lembahnya Sudah Berbunyi Sedikit Limut Juga Dateng Awannya Di Atas Cuman Matahari Masih Sangat Cerah Jadi Semoga Semoga Sampai Besok Pagi Sampai Turun Kita Istirahat Dulu Sebentar Karena Cuacanya Cukup Panas Di Atas Tempat Cam Sudah Dekat Sekitar Lagi 30 Menit Dan Disini Kita Dapat Tidur Sejuk Juga Jadi Kita Lebih Istirahat Disini Dulu Biar Tenaganya Pule Habis Kita Lanjut Lagi Naik Teman Teman Juga Mau Pada Tiduran Sebentar Jangan Lupa Di Klik Lonceng Nya Jangan Lupa Di Tonton Video Yang Lebih Bagus Lagi Kurang Ajar Itu Teman Teman Juga Gus Oke Jadi 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 Untuk Sangat Keras Kali Bikin Ngantuk Semoga Nanti Di Atas Nggak Ada Badai Ya Jadi Nggak Ada Badai Dan Semoga Hari Ini Lebih Baik Daripada Hari Kemarin Ya Benar Karena Kemarin Ngantung Hari Ini Harus Serah Gimana Ngurah Semangat Semangat 45 Ya Kita Tiduran Dulu Sebentar Oke Sampai Ketemu Teman Teman Di Pas 2 Ya Dadah Dadah Ingat Di Subscribe Sangat Ed Sangat Oke Teman Teman Yang Lain Sudah Pada Naik Duluan Karena Booking Tempat Juga Biar Dapat Jadi Kita Jalan Bertiga Di Akhirnya Kita Sampai Mantap Ya Jadi Kita Sudah Sampai Di Bos 2 Tempat Gannya Dengan Keting 2396 Mdpl Ya Walaupun Kita Belakangnya Pagi Tapi Sudah Banyak Tenda Yang Sudah Berdiri Dari Rombongan Lain Jadi Next Kalau Teman Teman Mau Muncak Atau Ngecam Lebih Pagi Lagi Supaya Dapat Tempat Ya Gaudah Ada Jadi Sekarang Kita Mau Diriin Tenda Dulu Tenda Satu Sudah Berdiri Sudah Berdiri Satu Satu Masih Ditar Kita Buka Dan Kita Dari Di Sana Ada Tempat Camp Juga Satu Satu Bisa Sengah Jaman Sampai 45 Menit Sampai 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 Cuma Saya Lagi Masak Karena Belum Makan Mereka Sudah Pada Makan Kurang Ajar Memang Terus Itu Lagi Satu Lewa Disana Sudah Pada Tiduran Ini masak beras Biar makan nasi Di samping juga Viewnya bagus banget Wow, keren Bagus banget Di atas sana Puncaknya Tapi ketutup pohon Ini viewnya sangat bagus Oke Nasinya sudah matang Saya mau makan Sama Gus Gustav Yang lain lagi Tidak cantik Menikmati kelelahan dari pagi Sampai jam 3 Baru sampai disini Kita makan sambil melihat Pemandangan yang bagus sekali Oke, selamat Menikmati sore Hari sore Post 2 Terus Terus Bermar Menikmati Tumpah 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 Bermar dan mataharinya jatuhnya bagus banget ya pokoknya nice ya nice banget jadi yang seneng menundaki bisa kesini disini temen yang mau untuk perlengkapan camping dan lain sebagainya nantinya tentukan di deskripsi bisa diubungin langsung di kikem lokasinya di kianya bisa COD oke dan akhirnya pada sore hari ini sekitar pukul 6 sore tanggal 23 Oktober 2021 setelah perjalanan kami yang cukup panjang yang kami tempuh sekitar 6 jam dan tentunya ini di luar waktu yang kami estimasikan ya jadi sangat lewat sesuai dengan waktu yang kita rencanakan tapi tidak apa di sore hari ini kita sambil berserahat setelah makan dan tidur juga tadi teman-teman semuanya kita menikmati indahnya pemandangan sambil minum segelas kopi yang disengguhkan sebari melihat sang mentari yang mulai menghilang di bawah garis cakrawala bagaikan cahaya dalam gelap dan tidak ada lilin yang bisa menggantikan momen ini merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu tentunya juga banyak pendaki yang suka mendaki menantikan momen-momen indah ini jadi habis ini kami akan melakukan istirahat untuk lanjutan summit besok di pagi hari ke Puncak Gunung Agung jadi untuk video summit ke Puncak Gunung Agung saya akan upload di video berikutnya ya teman-teman sekian dan terima kasih jangan lupa di subscribe ya selamat menikmati